Mereka coba stuck dirumah dengan kibosnya mereka Iya kan kalian stuck dibalik handphone kalian nge-hate-nge-hate Aku liburan keliling dunia Weee Kalian nonton aja Hahaha like that Hai guys kembali welcome back to The Money Siblings Terus ada sibling baru hari ini kenalin sibling kita Halo Ratu Namira Aku Ratu Wuuu Akhirnya Tangan daun di bahagian kamera Ya gitu dong Support Akhirnya ya braya kita bisa punya Ratu Namira loh di bahagian kita loh Susah banget Jujur gue gak deg-degan bu Kenapa Kan ini sahabat gue Gue juga deg-degan Gue kayak gue mau nanya apa soal dia gue udah tau semuanya Iya lagi Malah dia lebih tau gue I know everything about her Tapi kan kita sebenernya tadi udah mau ngundang dia sebelumnya kan Iya cuman kan nengker opak Kamu jalan-jalan terus ya Iya braya Kamu gak bosen ya Enggak aku ketemu cowok Enggak aku ketemu Di luar Iya lucu Orang apa? Dimana? Dari negara apa? Belanda Belanda Enggak Toto lo nih baru mulai tiba-tiba ngomongin cowok Enggak apa-apa Enggak jadi aku pengen kasih backstory dikit sebenernya ya Jadi kita kenal Ratu tuh udah lama banget Udah lama banget Banget Dari Ratu tuh masih mini buat 14 tahun Gue kira awalnya Ratu tuh 9 tahun Ini sekarang dia 22 tahun ini sekecil ini Bayangin dulu Dia datang kalo kasih syuting aku 2017 Terus tiba-tiba Yang ketemu duluan kamu kan? Iya temen dulu anakku Tiba-tiba kita jadi deket banget Out of nowhere Enggak karena gue ngefans sama Megan Oke tadi gue mau nyebut Karena gue Emang iya dulu Iya Aku ngefans sama Megan Gue ngefans sama Megan Dari mana? Gue ngefans banget Dari Youtube Youtube Oh Megan Ya itu gila sih Dulu Megan itu baik banget Yang suka sih Semua yang pernah nonton Megan 1421 Terima kasih Cuman Ratu datang ke lokasi Minta foto sama gue lu bayangin Iya Tapi dia kan emang sepupunya Terkenal Makanya dia bisa datang Bukan yang fans datang ke lokasi doang Gitu bukan Cuman emang di bawah sepupunya Sorry bentar Aku cuma pengen nunjukin Ini kalian aneh banget Tiba-tiba kayak Uptight kayak gini Biasanya basic banget loh kalian Kita gak janji yang Baju kita pertama mirip Tiba-tiba gak janji Kedua emang kita Rada-rada formal Ngomongnya karena masih awal Brian Iya Sabar ya Bentar lagi Tadi dia udah mau ngomongin cowok kan Tapi kan untuk orang yang gak kenal dia Tiba-tiba ngomongin cowok kan Kaget nanti Jadi Ratu Namir itu siapa sih Tolong-olong jelaskan gitu Gak siapa-siapa Biasanya Iya Hanya orang-orang yang bermain Sosial Media sama Nah Bagus Pintar dia masuk ya Karena hari ini kita membahas Soal Social Media Kenapa kita ngundang ratu Karena menurut gue Sekarang Lo tuh punya impact yang lumayan besar sih Di Social Media tuh Kayak tiba-tiba Out of nowhere Lo naik banget sih Di Social Media Iya Especially di TikTok Iya gue paham sih itu How do you feel about that? Jujur Seneng lah Seneng banget Tapi sebenernya Soalnya awal-awal Dapet banyak positif banget Iya Awal-awal tuh Lo mulai dari dance ya Atau apa sih? Iya Awal-awal dance-dance di TikTok Terus gue suka lip-sync-lip-sync lagu-lagu Oh iya deh Tuh ini kapan? Maksudnya kayak Mulai lip-sync-lip-sync lagu Baru-baru gini atau? Aku download TikTok itu 2019 akhir Terus awal-awal COVID ya Awal-awal COVID ya Yang juga tuh masih kayak gini Iya Iya Ya ampun tuh sih Iya gitu Kayak gitu Terus download Tapi FVP-nya baru Videonya meledak itu 2021 Jauh banget Tapi video yang kamu upload dulu itu Gue nyuruh semua orang Donut disturb gue Mampu donut disturb Maafin gue ya guys Lanjut Terus Iya Iya 2021 Videonya FVP Terus abis itu dari situ Video-video-video-videonya Naik-naik-naik-naik Naik-naik gitu Alhamdulillah Tapi emang konten dia tuh Sebenernya menarik Karena she's not trying at all Maksudnya kayak Jadi diri dia aja udah Yang kayak tiba-tiba dia posting rap Ngerap Tiba-tiba dia posting joget Tiba-tiba tinggal di Bali lama Posting-posting tentang Bali Iya Jadi emang kalo kalian nih Kalian tuh harus tau Mungkin oke Kalian yang tau Ratu di social media Tau kalo emang dia tuh orangnya Ya sering posting random-random lah Tapi emang Ratu di dunia nyata Random banget Orang terrandom yang pernah Gue kenal Tiba-tiba Di Jakarta Gue nanya Eh lu dimana hari ini Oh gue lagi di Bandung Besok gue nanya Lagi dimana Di Bali Dimana Oh gue lagi di Eropa Dimana Lagi di Thailand Bener-bener Dimanapun itu Karena Ratu tuh menurut gue You have like a free soul ya Iya Atau emang tipenya bosenan aja gak sih Iya sih Gak bosenan juga Cuma gue suka explore aja Dan kebetulan orang tua gue Gak strict parents Jadi gue boleh kemana aja Itu sih sebenernya Gak strict parents ya Dan dia sesungguhnya apa Leo Leo Oh my god Dua Leo Ini Demi-dem Eh ini season kita loh Biasanya gue selalu ngomong Libra kan Ini season kita loh Ini season kita Oh belum Juni Ini udah udah masuk Lu diem It's our moment right now Tapi emang sebenernya Gara-gara social media gak sih Lo jadi suka jalan-jalan Iya Bener Jadi gara-gara social media awal Iya Oke Bener Tapi gara-gara social media juga Lo jadi bisa dapet penghasilan Dengan jalan-jalan Itu dia Itu kayak wah banget loh Iya itu positifnya Oke positif sih dulu deh Positif Positif social media apa aja buat lo Positifnya banyak dikenal orang Iya Terus dapet penghasilan Itu positif and negatif Iya Bener Terus dapet penghasilan sendiri Iya betul Terus Jadi bos diri sendiri juga Iya bener Terus kalo dipuji-puji sama orang Membangun self confidence juga Oke Kamu juga sama Seru Sama Tapi lo tuh bikin image gak Atau lo jadi diri sendiri aja Gak ada sih Gue kayak gitu aja Gitu aja Iya Mungkin itu kenapa Baik orang yang suka Akhirnya nonton si Atuka Soalnya she's just being her gitu Iya Dan itu juga kenapa Alsa mungkin baik orang yang juga gak suka Iya Bener Karena kalo kita ngomongin positif Pasti ada negatifnya juga Bener Bener Ini cara masuk kayak gimana ya Karena Kalo kita kan pasti lebih ke yang kayak Ih kok dia deket sama dia sih Atau kayak Dari jaman-jaman Social media cuma ada twitter pun Itu pun Negatifnya udah banyak banget Makanya gue Gak terlalu pinter main social media Dan agak mundur Karena Kurang suka yang kayak gitu Tapi Kita berdua kalo dapet negatif Kita tuh bisa yang kayak Yaudah kita gak usah posting Kita mesti ada Kerjaan yang kayak acting Nah kalo Ratu Yang kayak emang Sekarang kan One of the main Main penghasilan kan dari social media kan Jadi gimana caranya Lo ngelupin hate comments Sedangkan Ya mau gak mau Lo tetep harus posting gitu loh Iya Gue gak pernah Kebetulan gue gak pernah baca Gak terlalu baca Hate comments Jadi gue posting video Itu misalnya Satu jam pertama Commentnya gue baca Terus yang positif-positif Yang muji gue bales Selebihnya gak gue buka lagi Gue gak buka lagi Karena gue menghindari Hate-hate comments itu Daripada nanti bikin gue ngedrop Dan ngedau Mendingan gak usah gue baca Jadi gue tuh gak tau Sekarang isinya apa aja Gue gak tau Gak usah juga sih Masih kayak Menurut gue juga selalu Gue gak pernah ngerti Dan gue sendiri gak pernah kepikiran Comment I hate comment Kayak Segitu banyaknya benci dalam hati lo Untuk ngomong hate comment Buat orang yang lo sendiri Gak kenal gitu Iya Gue gak pernah ngerti itu I never understand that Tapi emang Jujur tuh lo kuat banget sih Lo kuat banget sih Jujur tuh Karena Oke dia gak baca Tapi ya Semua orang tau Tau Nah sekarang udah kayak Public info lah Kita udah ngerti Kita juga pun sempet bahas Di video kita yang satu lagi Yang sempet viral banget Di tiktok Yang kita ngomongin Ya itu Dan kayak Yang waktu itu gue omongin Sahabat gue Itu Ratu Karena My best friend went to that Dan gue pengen nangis Bacanya gitu Sedangkan Ratu Setiap kali gue ketemu dia Dia tuh kayak Santai aja Gue gak kenal sama orang-orang ini Ngapain gue pikirin Kayak mental lo kuat banget Sedangkan Lo baru mulai Kayak wajatnya udah 2 tahun ya 2 tahun 3 tahun 2 tahun Kok bisa secepat itu Lo kayak gak keserep loh Kayaknya karena gue dari kecil Udah sebenernya Udah sering dapet omongan Kayak gitu deh Oh Iya kan Maksudnya kayak Dia disini Lo list gak namanya siapa aja Abis kita datengin gimana Gak apa Gak tapi emang Udah lumayan kebiasa aja Terus abis itu Jadinya Orang-orang yang gak kenal ini Ya karena Yang gue ambil juga Baik lagi Gue dapet Dapet Banyak Iya ya Engagement Engagement dari mereka Dan itu menghasilkan gue Untuk Jalan-jalan Dan kesukaan gue Jalan-jalan Jadi kayak Jadi Hate lah kalian Terserah hate Tapi hate itu menghasilkan cuan Iya Itu dia Soalnya gue setiap abis di hate Pasti gue jalan-jalan Pasti gue liburan Waduh Nah mereka cuma stuck di rumahnya Mereka cuma stuck di rumah Dengan laki-laki mereka Iya kan kalian stuck di balik handphone kalian Nge-hate-nge-hate Aku liburan keliling dunia Kalian nonton aja Ini bukan sombong Ini confidence Ini bukan sombong Ini adalah mengubah sesuatu yang negatif Menjadi positif Tuh Karena menurut gue Rato tidak merugikan siapapun Dia juga posting Tidak merugikan siapapun Kalian aja yang over Mungkin Berasa gimana Dan dia akhirnya kayak yaudah lah Terserah kalian gimana Iya Dan gue kadang juga gak ngerti sih Sebenernya tujuan mereka itu Nge-hate comments Apa segala macem Itu tuh buat apa Iya Buat bikin orang Bikin orang ngedrop kah Bikin jadi insecure kah Apa segala macem Iya Maksudnya itu tuh buat apa tujuannya Karena gue belum dapet sampai sekarang Iya Dan sebenernya kayak Comment yang sering di Ya hate keratu Itu tuh gak spesifik keratu doang loh Maksudnya It's a very broad term kan Dan itu menurut gue Sangat merugikan banget sih Karena kalau misalnya Lo pada gak suka sama gue Terus lo ngata-ngatain gue doang Itu gak apa-apa Tapi yang lo bawa ini Fisik warna kulit Yang dimana Banyak banget orang itu Yang warna kulitnya sama sama gue Betul Dan banyak orang juga yang Insecure sama warna kulitnya Apa segala macem Terus komen-komen kayak gitu Mungkin tujuannya buat gue Tapi itu tuh jadi ngelebar Jadi kemana-mana Jadi orang-orang lain yang punya Warna kulit sama sama gue Juga jadi kayak ngerasa insecure Itu dia Itu sebenernya yang gue sayangin Iya Karena gak semua orang bisa Nanggepinnya sama kayak lo Sama kayak gue Iya Mentaliti orang berbeda-beda semua Iya betul Itu Itu sih sedihnya sih Kayak kalau emang Nah itu dia tapi yang sering gue bilang Karatu juga kayak Kok ada orang yang benci sama lo Dia pasti spesifik Ngerti gak sih Mungkin gue akan ngomong kayak Ngapain sih dia pake bajunya Kayak gini mulu gitu kan Itu kan spesifik gitu kan Tapi yang diomongin tuh Broad banget Jadi banyak banget yang bisa kena Kita gak Mengentengkan orang yang hate spesifik ya Hate is still hate And it's shit gitu Tapi ya Pada akhirnya Kalian nge-hate sesuatu yang luas Yang baik Orang mungkin lain yang ngerasain juga Itu menurut gue Ah man come on Kayak Lu juga pasti ada sesuatu yang lo insecurein Secara luas Terus kalau ditunjuk Rasanya gimana gitu Lu juga men-hoki aja Soalnya lu gak posting-posting Dan gak segitu banyak orang yang ngeliatin gitu Iya Iya kasihan sih Nah itulah namanya sosial media ya Banyak banget dampak negatifnya Tapi juga ada positifnya juga Karena menurut gue kayak Kita jujur sekarang Siapa sih yang ngamain sosial media gitu kan Gak ada Kayaknya gak ada orang di dunia ini Yang ngamain sosial media Gak mungkin Whatsapp pun tuh namanya sosial media Makanya kayak jaman sekarang Kayaknya gak ada Ya paling ngerendernya Facebook Facebook Tante-tante kita Itu pasti main gitu Itu juga bahaya tuh Facebook tuh Kamu pernah buka Facebook gak? Udah enggak lah tahun Pernah buka Facebook Itu berita-berita disana Ya Allah Facebook sama grup Grup-grup Whatsapp yang Kasih berita-berita yang aneh Nah itu dampak positifnya kan Kayak Banyak Bisa dapet berita tuh Sangat cepat gitu kan Tapi banyak banget hoax bro Soalnya sekarang Ya aku sedihkan berita Itu bukan paling benar Paling cepat Oh iya lagi Iya Sekarang itu bukan tentang lagi Kayak Kau mungkin baca maybe kayak Ini Ini dulu Orang berita Apa kayak Terkenal lah gitu Emang terkenal buat berita yang bagus Tapi sekarang mereka tuh Berita cuma gini dong kayak Ini 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 meninggal Selesai Tapi gak dijelasin Gak dijelasin Kenapa Apanya Yang penting posting aja dulu Iya lagi Dan kadang-kadang suka sama Paling males tuh Kadang-kadang berita-berita yang Emang kalian berita ya Bukan entertainment Pakai judul-judul clickbait Atau untuk mancing Oh iya Kita tau banget Maksudnya kayak Ini sedihnya Jam sekarang kan orang tuh Literasi atau Mau mengebacanya tuh Sangat pendek kan Jadi mereka melihat itu Langsung ke Oh itu faktanya Tapi gue juga Sorry ya Gue kemakan social media banget lagi sekarang Banget Tau attention span gak Paham gak loh Gue tuh sekarang susah banget nonton video panjang Oh Gara-gara social media Lo gitu gak? Oh enggak Enggak Dari apa? Gue gara-gara tiktok Karena semuanya tuh kayak maksimal semenit Iya Lebih dari semenit tuh gue gak Aduh lama banget sih gitu Jadi gue cepetin Kayak kemarin video gue Kan gue baru posting video kan Di my channel guys Hai Dan dia mau review gitu Dia bilang Karena gue gak kuat Padahal video cuma 15 menit Kayak Gue gak bisa fokus lagi Tapi masa sih lo enggak Karena tuh Enggak Masa sih Enggak Lo pasti suka nonton film Nonton youtube panjang-panjang sama Gak pernah gue skip Sama Demi apa? Demi Allah gak pernah gue skip Tapi kayak Ini bukan aku doang ya Kayak gue juga nanya-nanya yang lain Kayak The fact that Netflix sekarang ada speednya Itu mengakui kalo attention span Emang kayak gitu Bentar Lo nonton Netflix Pake speed? Kalo gue gak kuat Tama sini gue cepetin Oh Gue gak bisa Enggak Kalo gue gak kayak Bener-bener yang kayak Aduh duduin kelaman nih Gitu gue cepetin Sorry ya Maksudnya gue sebagai pemain film Gue sangat-sangat tidak mau Itu terjadi ke gue pastinya Cuih yang pemain film Anjay Kapan film itu? Dan Netflix calling lah Mantap ini Ya film saya tayang tanggal 22 Agustus Di bioskop Azamina guys Mantap Monster-moster Ya gitu Cuman kayak Ya dampak negatifnya Dulu tuh Gue bisa nonton Youtube Yang kayak Tentang conspiracy theory Sejam gitu Sekarang tuh gak bisa Lu dulu nonton mukbang-mukbang Yang jelas berjam-jam Dulu gue nonton di Youtube Sekarang gue di TikTok Karena gue gak kuat Tapi gue kaget Lo gak kena tuh Karena kayak Ya lo kan tipe orang yang kayak Ya postingnya short videos gitu Iya Tapi gue anteng aja sih Kalo gue nonton Gue diem aja gitu Kayak tadi aja Di persegiran gue set Dia lagi nonton Iya Anteng aja gitu Tapi lo ngerasain Dapet dampak negatif Dari social media gak? Efeknya ya Bukan dari orangnya Social medianya Dapet sih Kadang kalo kita lagi ngumpul rame-rame Jadinya fokus masing-masing Sama handphone Oh iya Jadi gak fokus sama Orang ngobrol gitu Sama ini sih Makanya sekarang Kalo gue kerjaan tuh Whatsapp gue tuh Ada kerjaan di laptop gitu Soalnya Gue kadang-kadang di HP Tiba-tiba Mencet Buka Instagram Terus kayak Hah? Ini kenapa gue buka tiba-tiba Kayak Karena saking kebiasaan Kayak dibuka Jadi sering banget terjadian Dimana gue lagi Whatsapp-whatsappan Sama orang kerjaan Atau apa gitu Terus dia belum bales Menit-menit Gue langsung buka Instagram Gue lupa bales Karena gue buka Buka Instagram Atau TikTok gitu Terus lama-lama kayak Scrolling Makanya kalo gue lagi ada fase Di mana gue kerjaan Kayak lu nanya kemarin kan Kenapa sih lu Whatsapp Lewat laptop Soalnya laptop gue Gak ada Instagram TikTok yang dimana Gue bisa langsung Nge-press gitu Jadi fokus di Whatsapp Jadi fokus di kerjaan gitu Sering banget Kayak buka handphone Hal pertama yang dibuka Langsung Social media Mana? Gue bangun tidur Yang gue buka TikTok dulu Sedia Tapi itu emang Ternyata di design Kayak gitu Tapi sedih banget gak sih Kalo mikir Kayak Gue pertama yang gue bangun Gue nih belum bangun ya Gue begini Iya Bener Lama-lama mata gue buka sendiri Tapi kayak Bener Sedih banget menurut gue Tapi Ratu Ratu tuh punya satu Kebiasaan lucu sebenernya Dia tuh influencer Tapi sebenernya Sebelum ini menjadi kerjaan dia Ratu tuh bisa ngilang Gak megang HP 3 bulan Setiap tahunnya Kita tuh temen-temen udah tau Gak megang HP Gak megang HP 3 bulan Dulu Ratu Ratu tuh kerjaannya Kalo pergi sama kita Eh lo Punya nomor nyokap gue kan Nanti kabarin ya Pas gue mau pulang Dia gak bawa HP Gue gak bawa HP Gue males Sekarang cuman karena ini kerjaan dia Jadi dia harus bawa terus Sekarang dua HP-nya bos Bayangin Gue tutupin langsung Dulu Ratu tuh gak pernah bawa HP Dan dia punya fasa Di setiap tahun Dia begini Guys gue ngilang ya Dan kita tau Jadi kita gak tau dia kemana Selama 3 bulan Gila gak? Tapi that's why She so healthy Sebenernya ya Iya bener Tapi ya Berubah gak sekarang? Sekarang gak bisa Gak bisa lah Gak bisa susah banget Susah banget Kadang bisa tapi Tapi gak selama itu bisa kadang Cuma gak selama itu Seminggu palingnya sekarang Seminggu Tapi ada banyak orang Kayak gue sendiri Kayak sehari tanpa Social media kayak Whatsapp pun tuh Gak bisa deh Soalnya gue pasti Kerjaan Kerjaan Iya Itu dia Makanya dia gak bisa Tapi kangen gak tuh Kangen banget Kangen banget lagi Karena hidup gue enak tenang gitu Terus gue cuma di rumah Nonton Tapi gue ada janji sama diri gue sendiri Ada Bakal ada fase suatu hari Nanti yang dimana Kalau udah settle semuanya Gue cuma punya HP flip phone doang Yang pake pulsa doang Ngambesin uang itu mah Hah Iya lah Iya kayak Lu ringgir telponan segala macem Gak apa-apa Supaya pas nelfon itu Artinya it's important Kalau enggak ya ngapain telpon Kita sih gak bisa ya bun Kita udah mau foto-foto Sekarang udah gak bisa Sekarang udah gak bisa Sekarang kerjaan ya bun Gue jarang buat foto-foto kan Tapi kan kerjaan lu Semuanya di HP Makanya gue bilang Ntar kalau udah set ke semua Udah jalan semua Otomatik semua Ntar baru ada momentnya Tapi intinya kalau itu Gue tuh menurut gue kayak Karena gue ngeliat dua fasenya itu loh Iya Yang kayak awalnya lu gak pernah Ngapain sekarang Sekarang kayak yaudah ini gara-gara Terus instagram gue juga tadinya di private Terus disuruh buka sama Megan Nah itu Semua gara-gara Megan sebenernya ini Dulu di private ya Dia gak pernah membuka Gak pernah Dia tuh dulu sangat Dia tuh dulu sangat Apa ya Private So private Terus gue bilang gini tuh Lo mau bikin penghasilan gak tuh Iya gitu Yang request dia berapa ribu orang Gue mau buka aja dulu tuh Gitu kan Karena dia buka Serame banget kan Cuman sampai sekarang Lo tetap instagram bukan main ya Bukan Jarang Emang jarang posting ya TikTok aja TikTok gue shitpost Apa aja gue posting Apa namanya Shitpost Shitpost Jadi kayak bodo amat Bodo amat aja di posting ya Kayak aku lagi duduk nih Aku foto Megan Terus aku posting di TikTok Kayak Sesantai itu Bukan yang kayak Get ready with me gitu Gak Gak niat banget gitu Gak semua kayak gitu Mungkin itu juga membuat orang Pada akhirnya jelas sama kamu kali ya Kenapa emang Yang dimana Kalau kamu posting Asal bisa naik Terus orang yang posting Niat kayak gak naik-naik Maybe that's why Tapi itu terjadi di pertembaran kita Jadi kita punya satu temen Dia tuh influencer beauty yang lumayan terkenal Terkenal sih Tapi menjadi bagus banget Parah 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 Nah kita juga kenal sama dia Dari sebelum dia jadi influencer kan Dia tuh niat banget Gue lama banget ketemu Ketemu dulu orang Dia tuh niat banget kan Dan hasilnya bagus banget Tapi kadang-kadang kita tuh suka kayak Gila ini orang ya Dia niat banget dan bagus banget Sedangkan Ratu Santai banget Tapi juga banyak banget Jadi lucu aja gitu Kayak ada dua tipe influencer Yang gak apa-apa Dua-duanya menikmati kan Gimana cara mereka posting Mereka menikmati gitu kan Cuman kayak Lucu ya social media ini ya Gitu loh Social media tuh gak bisa ditebak Apalagi sekarang kayak Dimana kan Banyak promo film series Terlalu social media kan Dan Banyak kadang-kadang Production House tuh mikir Karena kita followingnya lumayan banyak Dan ada beberapa video yang naik Kalau mereka kasih bahan ke kita Itu udah pasti banyak nonton No Gak bisa Algoritmennya udah gak bisa ditebak lagi sekarang Mau itu Instagram TikTok tuh gak bisa ditebak Bener sih Tapi lo sebagai orang yang sekarang Let's say You have like a big Impact lah di social media Lo merasa terbebaninnya sih tuh Lumayan Karena dulu gue frontal banget kan Di social media Gue ngomong semua mau gue Ngomong kata kasar Ngomong apa segala macem Suka-suka gue Tapi sekarang gue lebih Kekontrol gitu Kayaknya yang ini jangan dibahas deh Kayaknya yang ini jangan diposting deh Kayak gitu Sekarang ditilter Kayak gitu Lo kan kesalahan dulu kan Terus kesalahan dulu sama sekali Kepada mikir kayak gitu Tapi sekarang kamu kayak gitu Iya Kayak gitu Karena mikirin impactnya Kadang ada temen-temen gue yang include juga Takutnya mereka jadi kebawah-bawah Gue jadi kayak Aduh Gue agak gimana gitu Kalo dulu kan bebas banget Free aja Gue mau posting apa aja Tapi itu sedihnya ya Sekarang aja kita mau berteman Di social media susah ya bun Kalau ada yang kita keposting sama siapa gitu Temenan padahal Ada aja yang marah gitu Iya betul Jadinya susah banget Karena gak semua orang yang kayaknya berbeda Apa yang lawan jenis gitu Artinya pacaran ya guys Betul Oh my God Tolong gue Gue akan ngomong buat lo tuh Gak semua orang pacaran guys Ada yang namanya Sahabatan Iya kan tuh Betul banget Sahabatan Berteman Bergaul itu sama siapa aja Gak bisa dibatasin Dan mungkin dalam frame itu keliatan berdua Padahal di belakang itu rame-rame Iya bener Aduh kalian semua Dan gak mungkin akan sering jalan sama orang itu Kalau orang itu gak suka juga berteman dengannya Gitu Kan gak mungkin dong Kalau misalnya gue mau main sama dia Dia gak mau main sama gue Terus kita jalan bareng Gak mungkin Pasti dia tolak Gak mau main sama rame gitu Tidak mau tolak atau dihindar pastinya Iya kan Apa kabar tuh besti kita tuh Sehat dia Ini ngomong siapa sih Gue sumpah gak tau Gak apa-apa Oh oke Wow Enggak cuman kayak gue pengen meluruskan aja Apalagi kan sekarang lo kan di podcast Jadi terserah lo mau ngomongin apa Cuman kayak Sejauh ini kan Ratu Bukan cuman hate comment yang kayak broad Cuman emang Ratu sering dapet hate comment yang lainnya Iya Imana katanya dia caper gitu kan Betul Padahal Ya kita semua yang kenal sama Ratu Kita tau lah orangnya kayak easy going banget Emang suka berteman aja gitu Mawar Mawar Ratu tuh paling jauh dari caper Dia masa bodoh Lu suka sama dia Ya udah Lu gak suka ya Sesrah gitu Iya Ratu nih Leo deh pokoknya Ini bukan sama Tipenya kayak Lu gak suka sama gue Bye You want to be fans Okay You don't like me I don't care gitu Iya bener Jadi kayak Kalau orangnya Maksudnya kayak I see similar Antara kita berdua itu Kalau ada orang yang ngerasa kita Yaudah kita juga gak bakal ngejar-ngejar juga Iya bener Lu siapa ya Dan gue bingung juga sekarang di social media ini Bener-bener sampai pertemanan aja diatur orang gitu Dulu tuh padahal enggak loh Iya Dulu cuman percintaan Percintaan gue tau Tapi pertemanan tuh dulu enggak Ini gue bingung banget sih Kenapa bisa sampai pertemanan Lingkungan apa segala macam Itu tuh semua diatur gitu Gue kayak Kok bisa gitu ya Jadi kayak ke-ke banget harus ikutin apa yang mereka mau gitu Iya harus Dan juga satu hal Kalau kita gak posting bareng orang itu Gak berarti kita musuhan Betul Kadang-kadang kalian tau lah Tipe-tipe dimana kalau kita lagi ngumpul Saking serunya Kita lupa buat kayak foto Lupa buat ini Gue marah atur deh Foto gue sama dia paling 20 total Iya bener Karena kayak we have fun Kalau kita jarang posting gak Berarti kita udah musuhan Sama kayak contoh gini Sama aku sama pacarku juga Setiap saat pasti Oh ternyata mereka masih jadian ya Karena dikira putus Karena gak ada posting Kayak harus banget aku posting Kayak pasti Iya lo tau lah maksud gue Kayak ada aja kan Kayak kita yang sering posting dulunya Tiba-tiba kita kayak Udah lah kita udah deket banget nih Kita gak perlu yang kayak Foto terus setiap kali ketemu gitu kan Pikirnya musuhan Iya bener Tidak ada masalah Terus kadang-kadang mereka tuh Suka buat cerita sendiri Padahal gak ada masalah apa-apa Sian deh teman gue yang ini Iya gue semua tuh kayaknya Oh gue juga bingung Kadang sampai ada komen gini Jadi katanya Ini sebenernya gak ada videonya Tapi mereka tuh ngarang aja Jadi katanya Ada yang suka bikin meme kan Di tiktok Kayak misalnya nge-live Tapi pura-pura gak ngeliat Kalau itu lagi nge-live gitu Tiba-tiba itu komennya gue semua Katanya ini ratu kan Terus dicari Terus ada yang komen Aku cari videonya Tapi gak ada ratu ngomong kayak gitu Ini berarti kalau semua ini fitnah ya Gue sampe bingung kayak Ini orang gabut banget Tapi menurut lo lucu ya sih Lucu Kalau itu gue ketawa Kalau hal-hal yang random kayak gitu Itu gue ketawa Itu gue ketawa Artinya juga Gampang kina sebenernya Farming pahala Iya Kalau itu lucu banget Itu gue juga ketawa Gue kayak Ini kapan gue ngeliat ngomong kayak gini Di videonya juga gak ada Terus itu Mas Aji Orang yang mungkin gak tau kebenarannya Cuma karena cuman Beberapa orang bilang ada Mereka jadi bilang Oh ada Akhirnya dicari videonya gak ada Jati fitnah tuh kejam loh guys Hati-hati Sumpah Dan mereka switchnya tuh cepet banget Menurut gue Jadi kadang kalau lagi satu nge-love Semuanya love gitu Tapi kalau satu nge-hate Semuanya hate Gambang banget ikutinnya Iya kayak gak ada Gak ada jati dirinya gitu Gak ada pendiriannya Gak ada pendirian Gampang buat ngikut orang Tapi menurut gue Orang-orang yang berani Beropini sendiri Itu keren loh Ya kayak mungkin yang disini tuh Semuanya ngomong sama Tapi dia kayak Mana gini-gini Gak keren juga lo berani Sumpah iya Sumpah iya Tapi emang harus kayak gitu sih Kalau menurut gue Sehatnya tuh Di saat kamu liat semua Good comments Take back Oke Perhatiin dulu kayak Ini kenapa good gitu Kalau hate comments Stop dulu check Kenapa dihate Bener-bener cari dulu gitu Soalnya kadang-kadang orang Cuma berbagai Kayak ini nih Satu orang teriak maling Semua teriak maling Iya itu Iya itu Dan habis Dan aku keselnya tuh Contoh ada orang dituduh Ngapain let's say Pelakor Tuduh pelakor Hate mampus Abis-abisan Ternyata pas dibukti Enggak pelakor Orang itu kayak udah Gak ada yang minta maaf Gak ada yang minta maaf Gak peduli langsung ngilang aja Kayak tanggung jawabnya gak ada gitu Lu yang buat hidup dia susah Pusing Terus akhirnya Ketauan ternyata itu bohong Dirancang sama orang Oh Oh it's not my problem Gitu Padahal dia juga ikutin Nambahin Apa Gas tuh Api segala Dan kayak zaman sekarang pun Nanti sih Kalau kita ngomongin social media Di bagian itu ya Zaman sekarang pun kayak Apa-apa tuh harus Klarifikasi ya Iya Klarifikasi-klarifikasi Sudah gak menurut gue Kadang-kadang orang yang Yaudah lo diem Kalau lo tau lo bener Diem aja udah Pokoknya Di mata netizen tuh Susah banget menang Pasti ada Tapi Biasanya orang Klarifikasi itu Bukan untuk diri sendiri Buat bantu orang lain yang kena Antara itu Atau ada di sekandari brand Atau keluarga Atau teman Karena ya Pada akhirnya Biasanya gitu Yang jeleknya Yang kena si A Dan sekelilingnya A Juga kena Dan jadi gak enak Kayak kamu Kamu ngerasa pasti hate Di segala Kamu malah gak mikirnya diri kamu Yang gue tuh Sangat noble Sangat bagus Sangat dewasa Tapi kamu kepikiran orang lain Malah kayak Kasihannya jadi Yang lainnya juga kebawa Itu makanya pada akhir Kayak Baik orang klarifikasi Kayak Enggak guys Ini jangan diungkit-ungkit Ke orang-orang lain ya Iya Iya sih Tapi emang Enggak akan pernah menang Sumpah dah Emang Lo tau lah Kalau klarifikasi Udah ada aja yang nemu lagi Pasti di klarifikasi itu Kok lo ngomong gini Gitu kan Ada lagi Udah kayak gue Mendingan diem Daripada gue ngomong salah Gue diem aja Udah terserah Tapi juga sebaliknya Karena sometimes ada Ada klarifikasi yang keliatan Kayak ini Acting banget Ada juga Iya ada Bener Ada juga kayak yang Sok-sok Nangis Sok-sok ini Kayak gue tau lo acting ya Iya bener Pokoknya kalau di social media Ya kita semua tau Kita pilih-pilih lah Apa yang kita mau serap Atau tidak Disaring Apa yang kita terima Jangan langsung Teng baca Wah ini belakar Kayak masih kok bisa tiba-tiba Duduk ini Kayak Harus cari tau Jangan cepet percaya gitu loh Sama tulisan Kan gak ada buktinya juga Iya Dan banyak banget yang sekarang tuh Disetting ya guys Iya Banyak Banyak yang disetting Dan banyak juga orang Yang buat masalah Untuk naik Iya Oh iya itu Ya kita kayak jadi Gue deg-degan nih Karena ngomongin ini Tau kan masalah Yang orang tuh emang Sengaja ceritakan masalah Engagement naik Engagement naik Dia tiba-tiba di snapchatnya Sleeping brand Iya Penontonnya banyak kan So smart Iya So smart So smart Sekarang banyak orang Menghalalkan sebagai cara Untuk Sedihnya begitu ya Iya Tapi kalau kita ngomongin social media Susah sih Untuk kita menjauh dari social media Karena it's what we need Right now Apapun kerjaan itu Kita pasti membutuhkan Social media Jaman sekarang ya Susah banget Tapi is it what we need Ya i guess in a way It's what we need sih Karena menurut gue Kalaupun banyak negatifnya Dan tadi kita ngomongin negatifnya Positifnya juga banyak banget Jujur kayak Gue bisa berteman dengan beberapa orang Ya gara-gara social media gitu loh Kayak Gue bisa dapet banyak ilmu Gara-gara social media juga Karena yang gue Ya gue cari gitu loh Gue cari ini bener apa Jangan yang berantem makan 20 almond Bisa buat poison kan Ya pokoknya kalau gue ngomongin ya Kita berantemain Gue bilang Bray Lo jangan kebanyakan makan almond Ini gak penting Gue bilang Bray jangan kebanyakan makan almond Karena katanya almond itu bisa membunuh Kalau kebanyakan Apa sih Masa almond bisa ngebunuh Ini kan kacang Gue bilang Gue bilang Lo cari di google Coba lo cari Gue cari Ada tulisannya Kalau segini tuh bisa Raw almonds Ini gak penting ya pokoknya Intinya Ya gue Apa yang gue cari Infonya gue baik dong Gue kasih tau Ngomel Tapi gak juga Kayak emak berapa kali kan Lihat sesuatu di tiktok Terus akhirnya Enggak soalnya Megan juga sering gitu Iya Pokoknya Kalau kalian kenal gue Gue tuh tipe orang yang kayak Menurut gue Apapun yang bisa dihindari Yang tidak diperlukan Hidup ini Hindari saja Megan tuh salah satu Orang paling was-was Oh my god Nama gue tuh Megan Was-was domani Iya bener Gila Megan tuh ada Boleh gak kita balik ke social media? Gak Over thinkingnya yang dimana Megan kalau sebelum tidur Harus cek kompornya udah mati Ya ini semua orang udah tau lah Kalau ini Emang udah tau? Kan gue sering ngomong Kalau di social media gue nunjungin Kalau gue rada-rada gila Soal itu kayak Gue ngunci pindah Keren Gue udah kunci Gue cek lagi tuh 20 kali Kekunci apa enggak Keren Keren Gue cek airnya nyala Gue berikut ini Gue udah kayak airnya Gue udah tau di tangan gue kering Gue cek kayaknya Terus tuh Lame embeg gue aja Gue udah tau di otak Gue kayaknya rada-rada selek deh Tapi Kalau Ratu Was-wasnya tuh bukan itu doang Kalau gue Apa? Kalau gue tuh kayak apa ya tuh Gue tuh hal-hal kayak Simple aja sih Kalau gue sebenernya Iya Dia sebenernya kadang Dia lebih kayak ibu-ibu Di antara grup kita Dia kayak ibu-ibunya lah gitu Prepare Masuk mobil Cek belakangnya dulu Takutnya ada orang Betul Astaga Iya kan Ini orang terbodoh amat sedunia Allahuakbar Kayak Ini ojek online-nya beda nih Plat nomornya, motor Udah naik aja nanti juga nyampe Jam malam ya Jam 9 malam gitu Lu bayangin Udah naik aja nanti juga nyampe Iya Makanya dia bisa jalan-jalan keliling dunia sendiri Iya Tapi Ratu tuh di Eropa Di Swiss Sendiri Tapi cerita Thailand Dia the best gitu Thailand apa ya? Yang dia nyasar ngilang Oh iya dia ngilang Dia ngilang Ratu nih di Thailand Kan orang ngomong bahasa Inggris Bahasa Indonesia Disitu kan jarang kan Dia nelfon gue Meg Caranya ke hotel gue dimana ya Ini dia nyebut tuh namanya Tuh gue gak pernah Nelfon gue Lu ngapain nelfon gue Tapi ini lucunya Gue tuh orang paling was-was Di pertemanan kita Tapi orang tuh kalau perlu bantuan Nggak gue dulu Nah itu Jadi Jadi kenapa gue nelfon Megan Karena kalau gue membutuhkan sesuatu Atau karena gue mepet Pokoknya 911 gue tuh pasti Megan Tuh Was-wasnya Jadi gue Jadi gue di Swiss Gue gak tau Itu tulisan apa Bahasa Terus gue nelfon Megan dulu Gitu Gue bilang gini Lo nelfon bapak gue Iya nelfon bapak gue Iya nelfon bapak kita Sorry aja kita kakak ada yang lupa Dan nelfon bapak kita Dia ngomong tuh Iya iya gitu Karena gue penuh as-was tapi gue Gue tuh kayak apoteker Gue bawa obat Kalau ada yang sakit Gini Pagi-pagi gue beli semuanya Minum green juice gitu Baik Pesawat Pesawat Gue cek berkali-kali Tapi itu emang keluarga kita sih Karena papa kayak gitu Iya Iya Aku kan selalu dipanggil kakek Kamu selalu jadi kayak motherly mother gitu Iya Cuman kayak gue tuh sebenernya was-was juga Karena sosial media Gue kebanyakan nonton crime investigation sebenernya Lu juga ya Tapi lu gak peduli Iya Iya itu Gue juga gak tau kenapa Nah sosial media Kayak ada dua kan Ada yang kayak orang berani banget Ada orang jadi was-was banget Gara-gara banyak orang seram kan Di sosial media kan Kamu jadi itu Gitu gue Kamu yang laptop Kamu gak mau ini kan Kamera tutupin Iya kamera laptop gue tutupin Gue takut tiba-tiba ada yang ngeliatin gue Padahal yaudah sih Gue juga begini gue lagi makan Padahal kan Gue kalau main laptop juga makan keripik gitu kan Gak tarik mukanya Tapi tetep aja was-was Karena menurut gue kayak Sosial media tuh Ih Serem deh pokoknya Ya tapi Untungnya juga banyak positif Kayak Bisa galang donasi banyak Nah itu bener Bisa dapat informasi Walaupun cepat Tapi kan Kita juga Ya sebenernya Cepat gak ada masalah Tapi kita harus cari lebih aja Mungkin Ada informasi ini Terjadi masalah ini Let's say like that Terus kita Liat itu Harus cari lebih Kayak gitu Iya emang kayak gitu Coba orang yang Tapi sosial media Bikin males sih Iya Sosial media Bikin males sih Bikin apa tuh Orang yang jadi Gak mau ngelakuin apa-apa Males Bukan males In English Procrastinating Yang selalu kayak Bentar aja deh Terus Apalagi dengan adanya Adanya AI sekarang Ya Allah gue perlu Apapun gue cat AI What is this times this Gue bayangin Sampai gue gak mau buka kalkulator Karena kayak Tipenya tuh Ini kayak Oke di Swiss Apa yang makanan paling ini Ini kayak Tanya aja pasti mereka tahu Jadinya males banget deh Sampai gue tuh jarang pake Google Gue lebih ke AI Iya sih Iya kan AI ChatGPT sih sebenernya ChatGPT Iya Itu sosial media tuh Tapi gue juga sedih sama Anak-anak muda sih Sama anak kecil Oh iya Sama anak-anak kecil sekarang Jaman sekarang iPad kid Oh my god Tapi cuman kayak Ya kita alhamdulillah Setengah childhood kita ya Kita dapetin Gak ada social media sama sekali Masih adalah Patah tulang Masih kayak Kecelakan Kayaknya Jaman-anak sekarang Eh lu gak pernah Enggak Gue main iPad tuh Robek Lu anak-anak iPad Enggak lagi tuh lu gak keliatan Iya Gue iPad Tunggu lu tahun berapa sih Gue lho pada 2002 Eh tapi Atu tuh dulu Sekarang extrovert gak itu Gue bingung deh Cuman dia sekarang Lebih teropen sih Dulu kamu Sorry maaf Dulu kamu tuh introvert tau jatuhnya Iya That's why i'm saying Dia tuh dulu Terput-put banget Kalau dia nongkrumpun sama Yang apa saudaranya segala Dia paling kayak nutup sendiri gitu Apa itu karena lo main Gadget dari kecil? Bisa jadi kali Eh tapi Iya mungkin Karena gue gak terlalu Gabung sama Kakak-kakak sepupu gue Jadi gue main iPad Apa segala macem gitu Tapi gue pengen Deket sama mereka Jadi gue mencari cara Iya jadi gue mencari cara Cari cara gitu Cari cara Cuma jauh juga lumayan umurnya bedanya Oh iya sih ya Iya sepupu-sepupu lo lumayan Ya Atu tuh only child ya By the way Oh iya iya Dan mamanya asik banget guys By the way I love her mom Mama yang asik banget guys I love her mom Tapi ya intinya Intinya ya Social media kan banyak dampak Positif-negatifnya Yang tadi kita dibilang Berkali-kali Kalau ada berita apapun Kita cek dulu Gosip apapun itu Please cek dulu Karena gak semuanya bener Sesimpel kita lagi promosi film bareng sama lawan main kita Dibilang kayak Kita terlalu touchy lah Atau apalah Apalagi kayak Ya emang dibalik itu kan kita harus nyari chemistry gitu kan Terus mungkin kalau Ratu namanya Social media influencer Pasti dia ya bergabungnya sama influencer lainnya Mau gak mau kan Dan temen-temen lo ya Bukan cuma buat engagement Tapi emang Saling ngebantu Saling berteman gitu kan Dan emang Ya namanya we're still young Ya pastinya kita akan berteman dengan berbagai macam orang gak sih Betul Find your circle Iya dan gue juga gak mau membatasi diri gue untuk berteman Oh gue berteman sama ini aja Gue gak mau kayak gitu Iya 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 Gue mau berteman sama semua orang gitu Kalau asyik Bukan cuma yang bisa bikin engagement kan gak itu Iya gak harus kayak gitu juga Tapi ada orang yang mau mikir kayak gitu Ada Ada emang ada Cuman kayak Contohnya Aduh dewan yang pertama Cuman kayak Ada juga kayak dimana Ada orang terkenal Yang kayak kita deket tuh sama dia Terus kita dikiranya kayak demen banget sama orang itu Atau apa Kayak Ya kayak ratu tau lah Maksudnya kayak Namanya apa ya Bener itu agak mungkin Salah-salah merartikan juga sih Menurut gue Apalagi kadang kalau misalnya orang Ini menurut gue ini normal ya Kadang gue ngeliat orang Ih ganteng banget Bukan menurut gue suka Tapi gue mau muji aja It's normal Menurut gue Gue sering banget bilang kayak Oh ini orang cakep ya gitu ya Atau kayak Ini orang bertalenta ya Dikiranya langsung suka gitu Dan Kecuali gue tipe orang Kayak gue ngelike-likein semua fotonya Gue follow Follow DM DM Gue komen-komen Itu baru kayak Oke Itu masuk akal tuh Kalau kalian mau gosip Tapi kalau kayak Kalau gak ngapa-ngapain Terus dibilang suka Itu aneh gitu It's weird Makanya Maaf ya dari tadi Kita agak kesana Cuman kan emang Hari ini yang kita obrolin Social media kan Jadi intinya Sebelum kita closing Buat kalian semua Take everything yang kalian liat Di social media Dengan a grain of salt Disaring dulu semuanya Dicerna dulu semuanya Dan ingat Jangan cepetan jari Daripada otak Juga mungkin mikirnya gini Kalau ada orang yang Punya beberapa teman Atau bisa dibilang Punya circle yang lumayan besar Ada alasannya Mungkin emang karena orangnya baik Gitu kan Orangnya baik Di belakang kamera Mungkin dia Ya gak nunjukin di kameranya kan Dia lebih kayak Orangnya santai gitu Kayak ratu sebenernya Kayak ratu kayak orangnya santai Buat lebih Allah Yang lo tunjukin di social media Emang diri lo Tapi asalnya ratu Jauh lebih asik Jauh lebih asik Santai banget Nah coba Your last statement adakah Ya pinter-pinter aja sih Dalam bersosial media Gak semua yang kalian Lihat di social media Gak semua yang kalian baca Itu bener Harus disaring-saring lagi Dan emang Kalau kalian gak tau Orang itu gimana Aslinya gak usah Ikut ngehit komen Karena gak penting juga Kecuali kalian Merasa dirugikan Iya Betul Jangan merasa Mungkin mereka bakal ngomong Ah saya merasa dirugikan Iya Gak juga sih Apa Just Kalau Dia bener-bener Gak merugikan siapa-siapa Just stop aja gitu Dan kalaupun mungkin Oke let's say Ada yang mengganggu banget Bisa dikasih tau dengan cara yang berbaik Yang baik banget Betul Ada banyak banget cara yang baik Yang atur itu DM Atau kayak komentar Tapi Kalau baik tuh bisa diterima kok Bisa kok orang yang ngerima itu Dateng ke rumahnya pake golok Gak dong Gak dong Gak dong Jadi tungguin video itu And ada Lagi Enggak Aman Terima kasih Jangan lupa Like Comment Subscribe Bye-bye 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 Bye-bye